Intro Ya karena kemarin juga Ustadz Aswan sudah berkenan untuk memberikan klarifikasi dari sisi beliau Sekarang kita tanya lagi dari sisi Mbak Rima Idris gitu ya Karena pasti setiap orang memiliki sisi yang berbeda-beda gitu Mbak Rima ini berkaitan Ustadz kan mengatakan bahwa istri saya baik kok istri pertamanya Aku kok hubungan baik begitu ya datang Nah ini pada datang pada saat Mbak Rima melahirkan itu untuk pertama kalinya kah datang Seperti apa kejadiannya Mbak? Jadi gini loh Kak Ros, saya kan memang tidak pernah mengatakan hubungan saya buruk dengan beliau Dan saya tidak pernah mengatakan saya ribut dengan beliau, tidak pernah ya Jadi ketika saya baru melahirkan ya, beliau memang datang ke rumah saya ketika itu Pertama kalinya? Pertama kali, saya tidak pernah mengenal beliau sebelumnya loh Dan beliau juga tidak izin ke rumah saya ketika itu Bilangnya apa? Ya dia bilang kepada orang rumah saya, membantu saya, saya dengan temannya Ibu Rima Ingin bertemu Ibu Rima dan memberikan kado Dan saya waktu itu beliau tidak izin dulu datang ke rumah saya Mungkin pengen melihat benar gak ini melahirkan gitu ya Gak apa-apa, saya sih menghargai kedatangan beliau disitu Nah ketika bertemu, memang beliau mau berfoto dengan anak saya Ya foto Setelah itu kan beliau berbicara, ngobrol sama saya Dan saya selalu bilang, saya menghargai beliau berbicara dengan baik-baik kepada saya Itu sudah sering banget saya ngomong kepada teman-teman Dari hati ke hati, sebagai sesama perempuan Kan saya tidak pernah menjelek-jelekan yang pertama gitu Nah tapi disitu beliau mengatakan ya Sampai kapanpun beliau tidak akan pernah mau dipoligami Jadi sampai kapanpun beliau tidak akan pernah mau menerima saya Sebagai istri Ustadz Aswan yang kedua gitu ya Kalau untuk anak saya, beliau bisa terima Tapi kalau untuk saya pribadi, beliau sampai kapanpun tidak pernah mau terima Jadi saya disitu disuruh untuk mundur Kalau saya tidak mundur, beliau yang akan mundur Jadi saya dibelikan alternatif disitu Kak Ros Dan saya juga masih menyimpan SMS dari istri-istri pertama dari Ustadz Aswan Untuk saya segera mundur, menyelesaikan masalah dengan suami dia Tapi memang itu wajar sih ya, memang keperempuan memang menurut Mbak Rima wajar lah ya Kalau memang beliau tidak mau dipoligami itu wajar Yang salah kan sekarang yang ini kan, yang ingin berpoligami tersebut gitu Sudah tahu istrinya tidak mau dipoligami Tapi kenapa masih nekat juga menikahi wanita gitu loh Oke baiklah Nah kemudian Mbak Inan, Mbak Inan kalau melihat tadi ya kan Mbak Inan kan juga melihat nih Apa pernyataannya Ustadz Aswan gitu Yang mengatakan bahwa sudah disampaikan secara lisan perceraiannya Kalau sebaik kalau pernikahan siri itu yang baik itu perceraiannya seperti apa sih Mbak Inan? Kalau pernikahan itu kan baik siri ataupun secara hukum positif ya Bedanya kan cuma selembar kertas ya Kalau kita nikah positifnya kita dapat buku nikah Kalau siri kan kita gak ada surat-surat ya Jadi ketika Bercerai? Bercerai pun harusnya kan ya baik-baik gitu Karena kan apapun bentuk pernikahannya dimulai dengan Pasti dengan hubungan lah Dengan taruh, perkenalan Dimulai baik-baik, diakhiri dengan baik-baik Tapi begitu saya melihat dari pernyataan Ustadz Aswan itu agak miris hati saya Sebenarnya masalah yang diinginkan oleh Mbak Rima simple Cuma minta perhatian buat anak Tapi ini malah membicarakan flashback ke belakang Dan banyak kebohongan disitu yang menurut Mbak Rima itu tidak benar apa yang disampaikan Seperti yang tadi disampaikan Padahal keinginannya adalah sebenarnya Hanya anak aja Lihat anaknya lebih sering Cuma itu Oke baik Nah sekarang kita akan mengundang dari pihak Ustadz Aswan Ini adalah Mbak Dian Cendayani Beliau ini adalah adik dari Ustadz Aswan Silahkan Mbak Dian Halo Mbak Dian Silahkan duduk Mbak Dian Oke Jadi Mbak Dian ini adalah adik dari Ustadz Aswan Memang kalau dari sisi keluarga sendiri memang sudah tahu kehadiran Mbak Rima Idris dan anaknya ini Memang bagaimana sih hubungannya Mbak Dian? Ya keluarga besar sudah tahu Sudah tahu Keluarga besar sudah tahu Sudah tahu Jadi memang seperti kata-kata Mbak Rima tadi memang sudah tahu begitu ya Dan tidak ada ketegangan dengan istri pertama Memang disuruh mundur Memang disuruh mundur tapi tidak dalam arti cek cok gitu ya Tapi di SMS terus untuk disuruh mundur Saya sering di SMS gitu Untuk menanyakan kapan kamu mau menyelesaikan hubungan dengan suami saya Itu sering di SMS Beberapa kali Mbak Dian, kalau Mbak Dian sendiri melihat press conference yang disampaikan oleh Ustadz Aswan gitu ya Seperti apa sih Mbak Dian komentarnya? Ya Alhamdulillah ya beliau sudah mau berbicara Ya kalau dari komen-komen di press conference itu saya tidak bisa banyak berkomentar Karena kan yang tahu persis kejadiannya dan yang menjalani hidup rumah tangga kan Antara Mbak Rima dan Ustadz Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak Benar atau bohongnya Atau cerita yang sesungguhnya atau bagaimana saya serahkan ke yang bersangkutan Oke begitu ya Tapi Mbak Dian ini memang sudah kenal juga sama Mbak Risma Sudah kenal waktu di pengajian Almarhum Kan saya pernah pengajian juga aktif disitu dulu Terus setelah itu saya hamil Melainkan saya sudah tidak aktif lagi Terus tidak pernah ketemu lagi Pas ketemu saya jadi customer Nya Mbak Rima Nya Mbak Rima gitu Tapi memang sebelum jadi customer saya sudah tahu Sudah tahu bahwa sudah jadi istri dari Ustadz Aswan Oke baik kita lihat lagi Viti dari Ustadz Aswan berikut ini Keselesihan itu bisa jadi ada hal yang biasa wajar Ya orang punya satu istri aja berantem dulu banyak kok Bahwa atas semua pemerintahan yang telah beredar dan berkembang secara tidak proporsional Dan cenderung fitnah Maka kami keluarga besar seperti orang tua, saudara, anak-anak Bahkan para guru dan rekan-rekan Ustadz Ikut menghadapi tekanan buruk dan mengganggu aktivitas keseharian kami Oke baik itu kan dari pernyataan Ustadz Aswan mengatakan bahwa itu mengganggu juga buat keluarga besar Begitu Kalau dari sisi Mbak Dian sendiri apakah juga seperti itu yang dirasakan? Tidak sih ya maksudnya Mengganggu itu kan karena ada sebab dan akibat gitu kan Kalau misalnya dari awal Ustadz sudah mau Waktu Karima membuat masalah ini di media sudah mau muncul Mungkin tidak akan merembet kemana-mana Kalau segera datang Dan akan segera selesai Tapi memang Mbak Dian ini tau gak bahwa Ustadz Aswan itu memang jarang ketemu sama anaknya dari Mbak Rima gitu? Ya tau sih dari Karima suka cerita ke saya Kalau ketemu pernah cerita lah gitu Tapi apadah ya saya pun berhubungan sama beliau susah gitu ya Memang sibuk sekali kah? Sibuk ya mungkin karena kita positif thinking lah Mungkin karena beliau juga sibuk undangannya dimana-mana untuk ceramah, dakwah Tapi sebenarnya beliau ini kalau sama anak-anaknya seperti apa sih Mbak Dian? Kalau saya lihat sih penyayang ya terhadap anak-anaknya Sangat memanjakan anak gitu Seorang figur Bapak yang baik lah kalau saya lihat Jadi Mbak Rima pun berharap Ustadz ini juga bisa menjadi figur Bapak yang baik untuk anak dengan Mbak Rima Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana Tetap di Rumpi Mbak Rima Mbak Rima Mbak Rima Mbak Rima